Jelita, demikian kebanyakan kesan pertama yang muncul di benak banyak orang ketika pertama bertemu dengan Indah Putri Indriani. Ia adalah Bupati Lu Utara, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, Indah merupakan wakil Bupati Lu Utara periode 2010 hingga 2015. Kemudian pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Lu Utara berikutnya, ia kembali mencalonkan diri menjadi Bupati dan berpasangan dengan Muhammad Tahar sebagai wakil Bupatinya. Baggayung bersambut, bersama Tahar, Indah pun mencatat sejarah baru di Pilkada, Sulawesi Selatan. Yaitu perempuan pertama yang tercatat menjabat sebagai bupati di provinsi tersebut. Jemulan Magister Ilmu Politik Visip Universitas Indonesia ini dikenal memang sebagai sosok yang cerdas. Sebelum memutuskan terjun ke dunia politik Indonesia, sosok ibu dua anak ini lebih dikenal di kalangan akademis. Indah menjadi salah satu staf mengajar di Visip UI dan dua universitas lain di Jakarta. Universitas Bung Karno dan Muhammadiyah. Integritas menjadi modal perempuan bupati pertama di provinsi Sulawesi Selatan untuk membangun daerah asalnya. Tidak hanya dua laki-laki luar biasa ini, ada satu perempuan cantik yang juga menjadi bupati di daerah Sulawesi Selatan. Kita panggilkan Bupati Ludara Indah Putri Indriani. Kita berikan tepuk tangan. Kalau tadi saya bilang Mas Emil ganteng, sekarang bupatinya cantik gak? Bupati ganteng Bupati cantik Yang paling penting Bupati bernurani dan berprestasi Mbak Indah ini saya hadirkan disini Karena luar biasa Kenapa saya katakan luar biasa Mbak Indah adalah Bupati perempuan pertama Di Sulawesi Selatan Kita berikan puk tangan Mbak Indah Indah Putri Indriani Bupati perempuan pertama di Sulawesi Sel Betul ya Mbak? Betul Sebelumnya Wakil Bupati ya? Saya sebelumnya Wakil Bupati 2010-2015 dan kemudian lanjut ke Bupati Kenapa dari Wakil Bupati ingin jadi Bupati? Jadi menjadi Bupati bukan persoalan jabatan semata Tetapi persoalan bagaimana Ini persoalan pilihan sebenarnya Pilihan? Ya pilihan jadi saya memilih Jalan ini jalur politik dan menjadi Bupati untuk mengabdi kepada daerah Selama 5 tahun menjadi Wakil Bupati banyak hal yang saya temui di lapangan Dan dengan keterbatasan kewenangan rasanya sulit untuk kemudian melaksanakan beberapa ide konsep yang sudah disusun sedemikian rapi Tanpa kemudian memegang kewenangan itu secara utuh Dan inilah yang kemudian memotivasi saya untuk maju dalam pilkada serentak 2015 Oke Sebagai perempuan pertama apalagi di daerah yang pertama kali belum pernah ada Bupati perempuan disana Karena tentu saya gak menghilangkan bahwa masih ada gender mungkin yang terjadi disana betul gak Mbak? Betul sekali pada momen pilkada yang lalu saya banyak menghadapi persoalan gender Misalnya apa tuh? Misalnya ya bahwa tidak ada sejarahnya atau belum ada sejarahnya perempuan menjadi Bupati di Sulawesi Selatan Apa yang Mbak sampaikan pada saat itu? Waktu itu saya cuma katakan bahwa memang daerah ini harus dipimpin oleh laki-laki Tetapi laki-laki ini adalah sifat Seperti misalnya ketegasan, kerja keras, semangat, ketulusan itu kan diidentikan dengan laki-laki Tetapi kemudian saya katakan bahwa saya punya kebiasaan tidur lebih cepat dan bangun Tidur lebih lambat dan bangun lebih cepat daripada kebanyakan pria Saya hadir lebih cepat di daerah bencana dari kebanyakan laki-laki Saya berada di daerah terpencil lebih sering daripada sebagian besar laki-laki Kemudian saya juga mampu menyelesaikan persoalan sama baiknya seperti laki-laki Terus apa masalahnya? Yang berbeda adalah kami perempuan, kami melahirkan, kami mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh bayi Sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh laki-laki Dan itu mengajarkan kami tentang kelembutan Masyarakat butuh kelembutan Butuh orang tua yang hadir dalam setiap momen kehidupannya Dan ibu adalah orang tua yang paling dekat dengan anaknya dalam hal ini adalah warganya Betul sekali Ada rasakan begitu ketika Anda menemui warga ada rasa bahwa oh inilah ibu kami, inilah umi kami, inilah orang tua kami Saya merasakan itu, jadi selama menjadi wakil bupati dengan peran dan tugas yang telah ditentukan oleh regulasi Itu kebanyakan kami kan berada di desa Berada di desa, jadi setiap permasalahan masyarakat itu kami terima, kami rasakan, kami dengar, kami tampung Dan karena interaksi yang secara langsung itu akhirnya kemudian melahirkan bonding Ikatan yang begitu kuat antara masyarakat dengan kami Sehingga ada masalah sedikit, bahkan persoalan sepele sekalipun sedikit-dikit Telepon, bunda kami ada masalah begini, gimana nih solusi Lebih bawel kan warganya ya Betul Karena bupati cantik mungkin jadi bawel warganya Mas Emil memilih wakilnya laki-laki Mas Yoyo juga wakil laki-laki, lebih senior ya Saya ingin tanya ketika bupati laki-laki, wakil laki-laki ada permasalahan gak? Kalau ditanya apakah ada masalah ya tentunya saya lebih senang lihat perempuan lah daripada laki-laki Tapi mengurangi masalah saya dengan istri akhirnya Ya itu aja